Ya pemirsa, diduga banyak kendaraan dinas milik pemerintah Kota Sungai Penuh disalahgunakan oleh Oknum Pejabat. Dari temuan itu, pemerintah Kota Sungai Penuh mewacanakan untuk menarik kendaraan dinas yang disalahgunakan, baik digunakan istri, anak, ataupun tidak dibakai di rumah. Dalam waktu dekat, tim yang dipimpin oleh Sekda Kota Sungai Penuh Munasri akan melakukan sidak ke seluruh OPD. Sidak ini bertujuan selain mengecek kehadiran dari ASN lingkup Kota Sungai Penuh juga mengecek kendaraan dinas yang digunakan oleh ASN tersebut. Dalam sidak nanti jika ditemukan kendaraan dinas yang salah digunakan, maka akan ditarik dan akan diserahkan kepada pejabat yang membutuhkan kendaraan dinas. Misalnya pejabat A memiliki kendaraan dinas namun jarang digunakan ke kantor dan digunakan oleh anak atau istri mereka, maka kendaraan dinas itu akan ditarik. Begitu pula, kendaraan dinas milik seorang kepala bidang atau kepala seksi yang jarang digunakan, maka akan ditarik dan diberikan kepada staff yang rajin ke kantor. Sehingga dengan adanya hal seperti ini, maka pemanfaatan kendaraan dinas bisa tepat sasaran. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sungai Penuh Dedi Wahyudi. Dia mengatakan dalam sidak nanti akan melibatkan tim baik dari BKPSDM, BKD, Satwal PP, dan dinas terkait lainnya. Jika menyangkut kehadiran maka akan ditindak lanjuti oleh BKPSDM, begitu juga dengan kendaraan dinas maka akan ditindak lanjuti oleh BKD. Sampai terakhir ini hasil dengan Pak Segda juga, dan juga arahan Pak Segda, tentu bing-bing dengan Pak Ulu Getar, kita juga akan terus sidak gitu kan. Mungkin nanti ini ditindak lanjuti juga dengan sidak tentang aset. Artinya, karena pernah ditindakkan oleh Pak Segda, tentu dengan aset, artinya sambil menggajaran mereka, terus bagaimana aset di situ, terutama mungkin aset kendaraan, kadang-kadang mungkin sekarang kadang-kadang mungkin menurut Pak Segda banyak disalahgunakan kendaraan tersebut. Nah, itu memang jadwalnya tidak terjadwal menurut Pak Segda. Tentu, Pak Segda bersiap, ada waktu, tentu dari BKPSDM, dari Inspektora, mungkin dari Pol PP ikut memantau itu. Mungkin terakhir karena ingin masalah aset juga ikut di monitor, tentu dari teman-teman dari BKD kepada keluarga daerah.